Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ABS Channel Kali ini saya mau berbagi Untuk Cara mengakali atau Mensiasati ketika Motor kalian Yang Kena pada bagian Sensor EOT Atau sensor cooler Nah itu terjadi Biasanya 7 kedipan Kalau untuk Motorbit Nah jadi disini Saya akan berbagi untuk Mensiasati ketika Kita gak mau membeli Atau menggantinya Bagian yang harus diganti Untuk caranya cukup mudah Jadi untuk bagian sensor EOT nya atau sensor coolernya Kita keluarin Kita keluarin Dan untuk diamankan Atau dibungkus Dibungkus secara rapi Di bagian luar Di bagian luar Di mana saja Yang kalian Mau ya Boleh-boleh saja Dan untuk Lubang yang Disini Bekas Pemasangan sensor EOT ini Kita tutup Dengan Menggunakan Baud Baud 14 Menggunakan Baud 14 Berikut Mur dan ringnya Agar supaya Ketika Rembesan oli Dari dalam itu Tidak Mau keluar Jadi Kenapa Saya Memasang Di luar Seperti ini Untuk Mensiasati Ketika Kodemil Tidak Berhenti Berhenti Untuk Berkedip Seperti itu Oke Nah jadi Siasatnya Cukup Seperti ini saja Hanya diamankan Di luar Dan itu Ditutup Menggunakan Baud 14 Berikut Mur dan ringnya Sehingga Ini bisa Diamankan Di luar Tanpa Tersentuh Dengan Suhu Panas Suhu Panas Berlebihan Yang Dari mesin Oke Semoga Kalian Bisa Mempraktekannya Oke Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu Lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai ketemu